Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan ini, video nasib dan hoki akan membahas mengenai ciri-ciri kucing pembawa rezeki dan kucing reinkarnasi menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Kucing adalah salah satu hewan yang penuh dengan mitos dan kesakralan, banyak orang yang masih percaya, bahwa jika menyakiti kucing, akan bisa membawa karma buruk dalam kehidupannya. Contohnya, ketika seseorang menabrak kucing di tengah jalan, jika kucing tersebut mati, maka harus segera berhenti dan menguburkannya dengan layak, karena jika tidak, dipercaya akan membawa sial turun-temurun. Kucing dipercaya sejak zaman dahulu bisa mendatangkan rezeki atau keberuntungan bagi pemiliknya. Namun juga tahukah anda, bahwa menurut kepercayaan tertentu, ada jenis-jenis kucing yang merupakan hasil reinkarnasi dari seorang manusia pada kehidupan sebelumnya. Mari kita bahas satu persatu, yang pertama adalah kucing pembawa rezeki. Kitab Rimbon Jawa menyebutkan ada beberapa kucing dengan ciri tertentu, yang apabila dipelihara dengan baik, mereka akan bisa membawa hoki bagi pemiliknya. Kucing pembawa hoki yang paling kuat energinya, yang pertama adalah kucing dengan ciri tertentu di mana datang sendiri dan merasa betah untuk tinggal di rumah, dan kedua adalah yang dilahirkan di rumah serta kemudian tinggal di tempat itu. Selama kucing pembawa rezeki tersebut betah dan kerasan di rumah tersebut, maka rezeki si pemilik rumah dipercaya akan meningkat. Namun setelah kucing pembawa rezeki pergi atau hilang dari rumah itu, maka rezeki juga berangsur-angsur akan turun kembali seperti semula. Ciri kucing pembawa rezeki yang pertama disebut dengan kucing Wisnu Topo Ciri dari kucing Wisnu Topo adalah kucing ini terlahir bisu, apapun corak dan ragam warna dari kucing Wisnu Topo, dipercaya bisa membawa hoki dan rezeki bagi majikannya. Konon kehadiran kucing Wisnu Topo akan membuat hajat dan keinginan sang majikan menjadi muda terkabul, hidupnya akan selamat dan sejahtera. Ciri kucing pembawa keberuntungan atau rezeki yang kedua disebut dengan kucing selem lingkar. Kucing selem lingkar memiliki ciri berwarna hitam polos, namun memiliki ekor panjang yang melingkar atau menggulung, mereka yang memelihara kucing jenis ini, dipercaya akan memperoleh hidup yang sejahtera. Ciri kucing pembawa hoki dan rezeki yang ketiga disebut dengan kucing Kusumo Wibowo. Ciri kucing Kusumo Wibowo adalah bagian kepala dan keempat telapak kakinya berwarna putih polos, meskipun badannya memiliki warna dan corak tertentu, mereka yang memelihara dengan baik kucing ini, dipercaya akan mudah rezekinya. Ciri kucing pembawa berkah atau rezeki yang keempat disebut dengan kucing bulan kerabinan. Kucing bulan kerabinan ini memiliki ciri berwarna hitam, namun pada bagian pinggangnya sebelah kiri berwarna belang, barang siapa yang memelihara kucing jenis ini, hidupnya akan selamat dan penuh dengan jasa. Kucing pembawa rezeki yang kelima disebut dengan kucing wulantu manggal. Kucing wulantu manggal memiliki ciri berwarna hitam, namun pada bagian perut sebelah kiri terdapat segumpal warna putih, bagi mereka yang memeliharanya dipercaya akan selamat dan keinginannya akan terwujudkan. Ciri kucing pembawa rezeki dan keberuntungan yang ke-6 disebut dengan kucing dadang rahayu. Kucing dadang rahayu memiliki ciri berwarna hitam namun bertitik, dan bagian ekornya selalu aktif bergerak. Orang yang memelihara kucing jenis ini, dipercaya hidupnya akan selalu beroleh keselamatan. Ciri kucing pembawa hoki dan rezeki yang ke-7 disebut dengan kucing bulan purnama. Ciri khusus kucing bulan purnama adalah berwarna putih, namun pada bagian pinggang kanannya memiliki belang hitam. Bagi yang memelihara kucing ini, dipercaya akan mudah dalam mendapatkan kebahagiaan. Ciri kucing pembawa rezeki yang ke-8 disebut dengan istilah kucing jangga mengku. Kucing jangga mengku ini memiliki ciri berwarna putih polos, akan tetapi di bagian kepala dan bagian dada terdapat garis hitam baik vertikal ataupun horizontal, dan pemilik kucing ini dipercaya akan hidup mulia dan tentram. Ciri kucing pembawa berkah dan rezeki yang ke-9 disebut dengan kucing bulan lingkar. Kucing bulan lingkar ini memiliki ciri berwarna putih dan memiliki satu belang warna apapun di bagian tubuh kanannya, dan pada bagian ekor selalu digulung. Ciri kucing pembawa rezeki yang ke-10 disebut dengan kucing beramah pati bundel. Kucing beramah pati bundel memiliki ciri khas dengan warna bulu kuning pucat dan ekornya pendek seperti bundelan, mereka yang memelihara kucing ini, dipercaya akan dinaungi keselamatan. Ciri kucing pembawa rezeki yang ke-11 disebut dengan kucing tapak rial. Ciri kucing ini adalah memiliki warna hitam polos, namun pada keempat kakinya berwarna putih. Orang yang memelihara kucing ini, dipercaya akan bernasib baik dan sejahtera. Ciri kucing pembawa rezeki yang terakhir disebut dengan kucing chondromowo. Kucing chondromowo bisa berupa-rupa ragam dan warna coraknya, namun ciri khasnya adalah terdapat unyeng-unyeng atau pusaran pada bagian kepala, punggung dan dadanya. Kucing ini dipercaya dapat membawa kemuliaan serta kemujuran bagi pemiliknya. Pada bagian yang kedua ini, kita akan membahas ciri-ciri kucing reinkarnasi manusia pada kehidupan yang sebelumnya. Reinkarnasi merujuk pada kepercayaan bahwa seseorang yang telah mati akan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan yang lain. Dan yang dilahirkan kembali adalah jiwa orang tersebut yang kemudian mengambil wujud tertentu sesuai dengan hasil perbuatannya terdahulu. Seseorang yang banyak membawa karma buruk pada kehidupan sebelumnya, dipercaya akan bereinkarnasi menjadi makhluk lain selain manusia, seperti hewan atau tumbuhan. Seekor kucing yang dipercaya adalah hasil reinkarnasi dari manusia pada kehidupan sebelumnya, memiliki beberapa tanda-tanda. Tanda pertama kucing reinkarnasi adalah memiliki tatapan mata yang berbeda dari kucing pada umumnya. Tatapan matanya dalam, dan mengandung banyak makna. Yang kedua, jika Anda cermati maka perilakunya akan berbeda dari kucing lainnya. Sebagai contoh, kucing reinkarnasi dengan instingnya yang tajam, akan berpuasa pada setiap waktu tertentu, misalnya pada Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Pada waktu-waktu tersebut, mereka akan sama sekali tidak makan, dan hanya bersembunyi di tempat tertentu. Ciri ketiga kucing reinkarnasi adalah tidak mau mencuri makanan selain apa yang sudah kita berikan kepada mereka, dan juga memiliki pola makan yang berbeda, seperti menyukai jagung rebus, sayuran, bahkan jenis bunga tertentu. Kucing ini juga tidak mau sama sekali memakan bangkai, apalagi yang sudah mengeluarkan belatung. Ciri kucing reinkarnasi yang keempat adalah sering hadir di dalam mimpi sang majikan dengan wujud manusianya pada kehidupan terdahulu. Jadi jika semenjak Anda memelihara kucing dan sering mimpi didatangi oleh orang asing yang sama, bisa jadi kucing Anda adalah kucing reinkarnasi. Ciri kucing reinkarnasi yang terakhir adalah memiliki tanda lahir khusus pada kulitnya. Tanda ini memang jarang diketahui karena tertutup dengan bulu, namun biasanya mereka memiliki tanda lahir yang sama dengan wujud manusianya terdahulu. Demikianlah video mengenai ciri-ciri kucing pembawa rezeki dan kucing reinkarnasi. Jangan sungkan untuk menulis pengalaman Anda terkait dengan tema konten ini. Semoga video ini dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Akhir kata, admin doakan supaya Anda sekeluarga selalu lancar dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton!